Intro Dikisahkan Pada episode sebelumnya, Tumenggung Maya pada akhirnya bernapas lega setelah mendengar kabar dari pasukan khusus yang disusupkan kakak iparnya Sutowi Coyo Kepajam. Bahwa jenazah anaknya Pabelan pada akhirnya ditemukan, tersangkut di akar-akar pohon dan dimakamkan oleh Ki Ageng Sulu. Sementara di tempat lain, Rekso Boyo dan tiga pengawalnya pada akhirnya memutuskan untuk berbalik arah tidak kembali ke Mataram namun menyelidiki lebih jauh Ki Ageng Mangir. Penyamarannya sebagai orang Yuwono membuatnya diterima menginap sementara oleh Kilura Selarong. Atas kemampuannya sebagai perwira telik santi, Kilura Selarong tak sadar bahwa tamunya itu sesungguhnya sedang menggali informasi rahasia. Di Mangiran sendiri, sosok yang mengundang kepenasarannya itu justru sedang mengumpulkan tiga orang kepercayaannya untuk mulai mempersiapkan segala sesuatu demi menghadapi Mataram. Malam itu juga, Ki Ageng Mangir membawa serta tombak pusakanya yang berbungkus kain mori putih, menyusuri kalip roko hingga tempuran. Lang duduk di atas batu dan membuka mori pembungkus tombak. Baru saja membuka tali pengikat, angin besar mendadak datang, mengumpulkan kabut, menutupi tempat Ki Ageng Mangir berada. Saat tombak itu sepenuhnya terbuka, tombak itu lenyap bagi menguap, namun mewujud dalam sosok lain di antara kabut yang begitu pekat. Mangir mengaturkan sembahnya dengan penerasa hormat. Sembah kulobobu, aku nging panun ingkan tanpa upam, dini sapen-saben kulosuan. Panjerengan selalu hadir, menyambut dengan penuh hangat. Tidak sedikitpun mengacuhkan permintaan saya untuk hadir mawujud. Sudah menjadi kewajibanku, sudah menjadi janjiku juga pada popomu sebelum menghubuskan nafas terakhirnya. Bahwa aku, saudara popomu, akan selalu menjagamu, mendampingimu dan menganggapmu seperti anakku sendiri. Hari ini, meski kita dalam ruang yang berbeda, namun kekenturan tirakatmu mampu menjembataninya. Ingkih popomu, terima kasih, karena popomu telah menganggap saya demikian. Keresahanmu malam ini telah kubacangin. Tak biasanya kamu berwajah demikian. Apakah karena kedatangan utusan Mataram itu? Benar popomu, saya telah berusaha menunjukkan ketegaran saya di hadapan orang-orang kepercayaan saya. Meyakinkan mereka bahwa Mangir tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Termasuk pada Mataram yang tiba-tiba saja datang menawarkan kerjasama. Tapi keresahan di hati saya tetap tidak bisa saya tundukkan popomu. Nyuhun pangapun tenang jika malam ini, popomu kembali saya mohon untuk mawujud menghibur kekundahan hati saya. Mendengarkan curahan hati saya. Dari alam tak kasat mata, popomu pasti telah menyaksikan apa yang terjadi. Lalu, apa yang membuat Angir tidak mau bekerjasama dengan Mataram? Bukankah ketika Angir bekerjasama dengan mereka, Mangir akan makin berkembang dan rakyat pun punya pasar yang lebih luas lagi? Poh-poh, ini masalah kehormatan. Bagaimana mungkin menawarkan kerjasama dengan sekedar mengirim utusan setingkat tumengkung, sementara Mangir sejak berdiri tidak pernah menjadi jajahan wilayah manapun? Ini artinya, kedudukan Mangir harusnya dianggap setingkat dengan Mataram. Setidaknya, sebagai pembuka pembicaraan awal, Suto Wijoyo mengirim anaknya sebagai utusan, bukan mengirim seorang tumengkung. Perasaan saya mengatakan, Suto Wijoyo sengaja melakukan itu untuk menunjukkan kuih bawaan kekuasaannya. Petinggi ke prajuritan yang dikirimkannya, semacam tanda bahwa dia punya prajurit yang cukup kuat untuk menggerutuk Mangir jika kerjasama ditolak. Dan bukan mengutus anaknya sebagai simbol, dia datang dengan bersahabat dan penuh rasa kekeluargaan. Mengapa kamu sampai berpikiran demikian, Ger? Apakah Bobo lupa dengan sejumlah serat dan kakawin tinggalan masa Mojopait? Diceritakan dalam sejumlah lontar itu, Sinun Prabu Kertonegoro Singosari justru mengirim rakyat tunggung ke Bu Anabrang ke Melayu dengan alasan melakukan kerjasama. Karena itu, Prabu Mauli Warmo Tewo menolaknya dan terjadilah apa yang disebut Pamalayu. Bahwasannya di kemudian hari, Prabu Mauli Warmo Tewo dan Prabu Kertonegoro pada akhirnya bekerjasama dengan baik. Bahkan saling mengikat paset duluan melalui perkawinan, itu masalah lain. Tapi perang telah terlanjur terjadi dan mengakibatkan korban. Jika saja Prabu Kertonegoro memang niat bekerjasama, sejak awal beliau akan membawa recoh Amogapasa dan mengutus atwaya Brahma saudaranya, bukan ke Bu Anabrang. Apa yang dilakukan Sutowi Choyo saat ini mirip dengan apa yang dilakukan Sirun Prabu Kertonegoro. Heheheheh... Luar biasa pemikiranmu, gen. Mangir sudah tepat memiliki pemimpin hebat seperti kamu. Sekarang Bobo paham apa yang menjadi keresahanmu. Kamu tidak ingin apa yang terjadi di Melayu terjadi pula di Mangir. Kamu sekuat tenaga menghindari perang. Sekaligus tetap sekuat tenaga menjaga kehormatan Mangir. Bukan begitu, ngeri? Benar Bobo, apa yang saya inginkan sebenarnya sederhana. Sutowi Choyo tinggal kembali mengirim utusan yang masih punya hubungan darah dengannya. Katakanlah anaknya atau saudaranya. Itu saja. Sebab dengan demikian, kedudukan Mangir ditempatkan sebagaimana mestinya. Setelah itu, mari kita bicara baik-baik apa yang dia inginkan dan apa yang Mangir inginkan. Semuanya tentu akan berjalan dengan baik dan terhormat. Namun jika tidak, saya dan sekenap warga Mangir mohon restu pada Bobo untuk mempertahankan kehormatan hingga langit Mangir runtuh. Dan tidak ada satupun penduduk Mangir yang tersisa, jabang bayi sekalipun. Jika Mataram yang menang, mereka hanya akan menguasai Mangir yang kosong melompong. Dan jika mereka membangun kembali Mangir, maka mereka sesungguhnya membangun kehidupan di atas pengorbanan kami, di mana tiap jengkal tanahnya telah kami basahi dengan darah. Meski kami telah mati, kami tidak akan menjamin orang-orang Mataram yang tinggal di bumi Mangir selanjutnya akan hidup tenang. Sejenak sosok perwujudan gaib yang dipanggil Bobo oleh kiagang Mangir terdiam. Kagum atas keteguhan hati pemuda di depannya itu. Sosok itu sesungguhnya telah menyaksikan bagaimana Mangir lahir, besar, dan tumbuh berkembang meski menyaksikannya dari alam yang berbeda. Ingin sekali dia menumpahkan rasa simpatinya dengan segedar menyentuh tangan atau pundak pemuda yang dikasihinya itu. Tapi dia sadar bahwa sentuhannya itu akan sia-sia. Dia hanya akan menyentuh ruang kosong semata. Suatu peristiwa di masa lampau telah membuatnya seperti sekarang. Tak bisa disentuh atau menyentuh. Ditatapnya Mangir dalam-dalam. Dia ingin memberikan sesuatu yang sesungguhnya menyalahi kodratnya Untuk tidak mencampuri urusan manusia yang masih hidup. Tidak ada yang bisa popo lakukan selama ini. Kecuali mendengar keluh kesahmu semata. Menjadi telinga kedua orang tuamu yang sudah pergi ke alam gelanggenan. Hanya melalui perantaraan tombakku yang kini kau jadikan pusaka itu. Aku mendampingimu selama ini. Aku terikat janjiku pada orang tuamu. Untuk selalu mendampingimu hingga kamu tiada. Kamu tahu sedikit yang tahu kisah tentalku. Namun sementara ini biarlah mereka menduga-duga dan menceritakan isah dalam pandangannya sendiri-sendiri. Akan tiba saat kau beper semua tentangku pada orang yang paling kamu percaya. Nger, popo tahu saat ini kamu sedang membutuhkan teman untuk berpegang dalam menghadapi masalah yang tiba-tiba datang ini. Mulai malam ini, popo akan hadir. Meski tidak kau minta, kamu tak perlu harus datang ke tempat seperti ini lagi. Popo akan hadir melalui sejumpah tanda-tanda untukmu. Untuk menangkap maksud tanda-tanda itu, topo harap kamu menguatkan rasa dan kepekaanmu, ngeri. Mengkatan, popo. Incih, popo. Saya akan lakukan. Terima kasih, popo. Saya, saya senang sekali popo mau membantu saya. Meski saya tidak tahu bagaimana cara popo melakukannya. Semban umur, popo. Semban umur. Sosok gaib itu hanya tersenyum melihat wajah Mangir perlahan menjadi cerah. Pemuda penguasa Mangir itu memberikan sembah hormatnya sebelum kemudian gulungan kabut kembali muncul dan menebal menyelingkupi tempat keduanya berada. Perwujudan sepuh itu melenyum dan tangan Mangir kembali merasakan sesuatu muncul dan perlahan mengeras dalam genggaman telapak tangannya. Sebuah tombak. . Terima kasih telah menonton Matahari di langit Damak Bintoro Belum setinggi pohon kelapa Namun sejumlah prajurit telah menjaga ketat setiap jalur masuk Menuju Pendopo Ageng Tidak boleh ada yang melintas siapapun juga Termasuk mereka yang masih bersaudara dengan Aryo Pangiri Adipati Demak Aryo Pangiri memang tidak menghendaki Siapapun juga berada di Pendopo Ageng Kecuali mereka yang diundang secara diam-diam Mereka adalah Aryo Pamalat Adipati Tuban Raten Pratalu Panempahan Lemah Duhur Arus Baya Madura Dan Panji Wiriokromo Adipati Suropoyo Dirinya dan mereka semua yang diundang adalah menantu-menantu utama Sultan Hati Wijoyo Karena keturunan Sultan Pajang itu kebanyakan perempuan Seusai pertemuan di Pajang yang menghasilkan ketetapan untuk menghukum Mataram Aryo Pangiri merasa masih ada yang mengganjal Hingga harus mengundang mereka yang dikendakinya Untuk hadir di Demak Bintoro Ini masalah ketidaksukaannya pada Benowo Anak Sultan Hati Wijoyo yang digadang-gadang sebagai Putra Mahkota Tahta Pajang Ada yang menggumpal di dadanya Setiap kali teringat bagaimana Benowo selalu saja membela Sutu Wijoyo Yang nyata-nyata menunjukkan tanda-tanda tidak ingin lagi tunduk dalam pengaruh Pajang Sebagai Adipati Demak Bintoro menantu pertama Hati Wijoyo Aryo Pangiri merasa kewibawaan Pajang Dilecehkan oleh anak angkat Sultan Pajang Sutu Wijoyo Namun dia tidak pernah mengerti Mengapa Benowo sebagai anak kandung Sultan Justru sering membela pelecehan itu Jiwanya sebagai seorang kesatria Yang menjunjung tinggi kehormatan negara Tidak pernah bisa menerima perlakuan ini Mohon maaf Kakang Pangiri Kita semua disini memang tidak suka dengan Kakang Benowo Namun dengan keadaan Romo yang sudah sepul Bukankah sebaiknya kita menutupi ketidaksukaan kita Demi menjaga perasaan beliau Benar Kakang Pangiri Selain itu jika tiba saatnya Kakang Benowo menggantikan ketukan Romo di Pajang Bukankah tidak mungkin Dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menghabis kita Itulah mengapa Ndiko semua saya undang ke demak Bintoro saat ini Dimas Benowo bukan saja seperti duri dalam daging bagi Pajang Karena lebih memilih membelah Kakang Sutu Wijoyo yang nyata-nyata berniat memberuntak Tetapi juga punya kemungkinan untuk menumpas selunas kita semua setelah dirinya bertata Bayangkan jika Mataram tak berhasil dipereskan Pajang Sementara Dimas Benowo naik tata Dimas Benowo dan Kakang Sutu Wijoyo Sudah pasti akan melepaskan seluruh kedudukan kita saat ini Karena memang kitalah yang mendesak Romo untuk segera meluarkan ketetapan menghukum Halo, kenapa Kakang Pangiri jadi meragukan kekuatan Pajang Sehingga seolah-olah Mataram punya kemampuannya seimbang Tak usah kita bicara pasukan gabungan Pajang Tak usah pula kita bicara gabungan prajurit dari Bang Wetak Menghadapi pasukan saya di Mathura Belum tentu Mataram itu berhasil menghadapinya Dimas Pratano Mohon tidak Jumawa Telik Sandi telah melaporkan adanya orang-orang Mataram Yang bergerak mencari dukungan di berbagai wilayah Itu artinya ke depan Mataram tidak akan sendirian Namun yang lebih penting dalam pembicaraan kita saat ini Adalah bagaimana kita memandang posisi Kakang Benowo Saya curiga Dia telah mengirim utusan rahasia ke Mataram Untuk memberitahu bahwa Kanjeng Romo telah memutuskan untuk menghukum Mataram Itu sudah pasti Dimas Wiriok Romo Orang seperti Kakang Benowo Sudah pasti berdiri di dua kaki sekaligus Mendapatkan tahta Pajang Tapi juga sekaligus bekerjasama dengan musuh Pajang Orang yang seperti inikah yang akan menjadi Sultan Pajang selanjutnya? Tentu tidak Tapi saya mohon sekali lagi pada Kakang Pangiri dan Dikostoyo Agar sebisa mungkin menjaga perasaan Romo Dengan menutupi ketidaksukaan kita pada Kakang Benowo Ketahulah Dimas Aryo Pamalat Sejak kecil Saya tidak pernah diajarkan untuk berpura-pura Terutama oleh guru sekaligus pengasuh saya Kanjeng Ratu Kalinyamat Jadi Biarlah saya Jadi diri saya sendiri Tapi benar kata-kata Panjenengan Apa jadinya jika orang seperti Dimas Benowo memimpin Pajang? Kewibawaan seperti apa yang akan didapatkan Pajang? Bahkan Bukan tidak mungkin Suatu saat Pajang akan dijual murah pada orang lain Saya percaya Diko semua sebagai para adipati dan panembahan yang mengabdi pada Pajang Tentu tidak ikhlas Dipimpin oleh orang yang tak punya wibawa sama sekali Tapi Apakah Panjenengan punya rencana lain Agar Pajang tidak jatuh pada orang yang demikian? Belum ada Dimas Pratano Karena itu Saya ingin mendengar Diko semua Memperi saran saat ini Kekan Pangiri Mohon maaf sebelumnya Saya menduga Penjenengan Sudah tahu jawabannya Jadi Sebenarnya Kekan Pangiri tidak perlu ragu mengambil sikap Saya dan Matura Akan mendukung sikap penjenengan itu Bukan begitu Dimas Pratano Saya hanya masih ragu Jika itu yang akan menjadi pilihan kita kelak Onteran-onteran apa yang akan terjadi Mengingat Kanjeng Romo juga punya anak laki-laki Dan bahkan telah ditetapkan sebagai Putra Magut Mohon maaf menyalah pembicaraan Tapi benar apa yang dikatakan Kakang Pratano Kita memang tidak punya pilihan lain Demi menjaga Pajang tetap berwibawa Dan tahta jatuh ke tangan yang tepat Saya dan Surabaya juga akan mendukung Panjenengan Ketimbang mendukung Kakang Benowo Yang lebih cocok jadi pekawan Dan tinggal di pertapaan Sebab jika timbul masalah Seperti Mataram-Mataram berikutnya Bagaimana orang seperti Kakang Benowo akan mengatasinya Menurut saya Seperti apa cara menyinggirkan Kakang Benowo Kita pikirkan nanti saja Yang paling penting sekarang Apakah kita disini semua sepakat Mendukung Kakang Pangiri menggantikan Kanjeng Romo Sebagai Sultan Pajang Ketika waktunya tiba Dukungan saya dan Tuban tidak perlu dirahukan lagi Jika memang waktu itu datang Kita harus menjaga kewibawaan Pajang Hingga tarian nafas terakhir Saya juga setuju Untuk menunda memikirkan cara Agar Kakang Benowo tidak bertahta di Pajang Namun sebagai catatan Saya tidak ingin Kakang Benowo Ditempatkan pada posisi yang tidak layak Apalagi Lewat pembunuhan Kakang Benowo tetap harus mendapatkan Haknya Asal bukan tahta Pajang Jika Kakang Benowo Disinggirkan dengan tidak bermartabat Mohon maaf Saya tidak akan berada di pertemuan ini lagi Jangan begitu Dimas Pamalat Kita semua disini tak berada dalam kepentingan pribadi Kita menempatkan kepentingan Pajang di atas segala-galanya Permintaanmu itu Tentu menjadi catatan kita semua Saya sendiri tidak sedikitpun Berpikir tentang pembunuhan Atau menempatkan Dimas Benowo lebih hina Dari posisinya sekarang Bagaimanapun juga Dia adalah saudara terkasih Gusti Ratu Pembayun Adik istri saya sendiri Saudara kita semua juga Terima kasih Kakang Pangili Sebagai bukti bahwa saya berada di pihak Panjenengat Sepulang dari sini Saya akan membentuk pasukan rahasia Yang akan bertugas memata-matai Apapun yang dilakukan Kakang Benowo Mudah-mudahan Setiap laporan yang mereka berikan Bisa mendapatkan bukti dan memperkuat alasan kita Mengapa Kakang Benowo tidak layak naik takhta Terlebih dalam detik-detik terakhir menghadapi Mataram seperti ini Saya tidak akan pernah meragukan penjenengan Dimas Pamalat Penjenengan telah banyak membuktikan kesetiaan pada Baca Tidak ada pula di antara kita di sini Yang punya kekuatan tempur terbanyak selain penjenengan Di bawah panji-panji tuban Penjenengan telah berhasil mengambil sumpah setiap para prajurit-prajurit Tionghoa Paranakan Untuk membantu Kanjeng Romo menekatkan panji-panji pajang Dimanapun juga selama ini Karena itu Saya sangat berterima kasih sekali Karena Dimas Pamalat saat ini mendukung saya Ucapan terima kasih ini tidak bermaksud Mengecilkan jasa-jasa penjenengan Dimas Pratano Tidak ada di antara kita yang memiliki pasukan seberani mati Seperti orang-orang madula di bawah tanggung jawab penjenengan selama ini Mereka lebih memilih mati di pedan perang ketimbang pulang menanggung malu Hanya penjenengan juga yang berhasil mengambil hati pasukan Bugis dan Makassar Untuk melindungi wilayah pajang di sepanjang utara Jawa Dukungan penjenengan pada saya tidak bisa lagi berhenti pada ucapan terima kasih semata Itu jelas tidak cukup Kemudian juga Dimas Wiryokromo yang luar biasa Pemimpin persekutuan berangwitan Yang berhasil bersahabat erat dengan putra-putra balik dan belambangan yang gagah berani Pewaris jiwa mojo baik yang murah hati Selalu mengelurkan tangan membantu kita jika pajang mengharapkannya Sampaikan salam pada mereka bahwa sampai kapanpun pajang dan keturunannya Tidak akan pernah menyentuh sejengkalpun wilayah mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tujuh hari telah melewati Mataram Saat matahari mulai beranjak turun dari titik puncak singgah sananya Sutu Wijoyo termangu sendirian di pendopo kecil Tempatnya menyongsong sore Baru saja dia pulang dari pendopo agang Bertemu dengan para duta yang telah pulang kembali ke Mataram untuk melaporkan hasil-hasil yang didapatnya Satu-satunya yang tak ada dalam pertemuan itu adalah Tumenggung Reksoboyo dan tiga pengawalnya Tentu ini menimbulkan tanya karena tak ada satupun yang hadir kala itu tahu keberadaan Reksoboyo Sutu Wijoyo heran mengapa Reksoboyo yang diutusnya ke Mangir tidak pulang pada hari yang telah ditetapkannya? Meski menit kemenit telah berlalu dalam sepeminuman teh Sutu Wijoyo tetap tak menemukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya Kabar tentang tak kembalinya Reksoboyo Rupanya terdengar oleh Tunggung Mayang Kakaibarnya yang berhasil diselamatkan dari hukum buang Sultan Bajan Dia mendatangi Sutu Wijoyo di pendobo kecil itu untuk menawarkan sesuatu Terima kasih telah menonton! 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 tetap berada di Mangir untuk maksud-maksud tertentu. Dia tinggal mengutus salah satunya untuk melapor ke Mataram. Tapi ini tidak, ini sangat tidak biasanya. Karena itu, izinkan saya mencari jawabannya, Dimas. Saya berjanji dalam tiga hari akan kembali atau setidaknya mengirim kabar ke Mataram jika saya belum bertemu Tumenggung Resoboyo. Hanya saja, mohon saya diberi tujuh prajurit telik sandi yang telah berpengalaman. Bukan untuk mengawal saya. Mereka akan saya tempatkan di jarak-jarak tertentu untuk memberi pesan berantai. Jika sesuatu terjadi, hingga laporan bisa sampai ke Mataram dengan cepat dan penjenengan bisa membuat keputusan yang dianggap perlu. Sekali lagi, Dimas. Mohon izinkan saya melakukannya untuk penjenengan dan Mataram. Dengan berat hati, Suto Wijoyo terpaksa memenuhi permintaan mayang untuk menyusul dan mencari keberadaan Reksopoyo. Saat matahari mulai beranjak tidur, saat itu juga mayang dan tujuh prajurit telik sandi Mataram berangkat ke Mangir dalam penyamaran. Bulatan purnama yang bertengger di tengah taburan bintang membuat perjalanan mereka bak direstui alam. Derap kaki kuda yang dipacu cepat bagai menelan suara jangkrik yang sedang menghibur malam. Tapi sepertinya, jangkrik-jangkrik itu tak peduli. Mereka terus membunyikan suara, memenuhi tugas dan takdirnya hingga pagi menjelang. Pagi itu adalah hari ketiga setelah mayang meninggalkan Mataram. Di hari ketiga itu, temunggung mayang juga memenuhi janjinya. Sayangnya tidak untuk pulang ke Mataram, namun mengirimkan sebuah kabar rahasia yang cukup aneh dan dibawa salah satu anggotanya. Tumenggung Mayang memutuskan untuk tetap berada di wilayah Mangir dan menggali informasi lebih jauh. Saat Suto Wijoyo membaca pesan itu, dadanya mendadak berdegu kencang. Sepuluh hari lalu, desa Selarok gempar. Lurah Selarong dan seluruh anggota keluarganya ditemukan mati di pagi hari. Tidak ada tanda-tanda senjata tajam yang melukai tubuh mereka. meski mereka mati dengan tubuh membiru seperti terkena racun ganas. Kala itu, ada empat tamu yang mengaku dari Yuwono dan bermalam di rumah Sang Lura. Tiga orang tamu itu mengalami nasib yang sama, mati membiru. Sementara salah satu tamu lagi hilang tidak diketahui keberadaannya. Namun penduduk menemukan semacam kata yang seperti ditulis terburu-buru di lantai tanah tempat para tamu-tamu itu tidur. Bunyi tulisan itu adalah Ular Naka. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!